Alhamdulillah, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membahas syarah ul-gul maraum Ini termasuk kitab hadis yang disusun berkaitan dengan hukum Jadi hadis hukum kulfiki Syarah yang kita gunakan, tulis oleh salah satu ahli hadis kontemporer Saya Nuruddin Iter, rohimahullah Beliau belum lama meninggal Ibu gul maraumnya sendiri, karya Ibn Hajar al-askolani Beliau membuat mukaddimah Ada pengantar Pengantar mempelajari hadis-hadis hukum Di sini beliau menyebutkan Karakteristik atau ciri khas Pensyariatan Secara umum, tentu ini adalah karakteristik syariat islam Misalnya yang pertama itu kan Komprehensi, ya sumul Ya umum, ya untuk semua Manusia, dimanapun berada, kapanpun Jadi syariat islam itu kan selalu cocok Ya bagi setiap zaman dan dimanapun Setiap tempat Jadi islam bisa diterapkan di Indonesia, di Amerika, ya Di Arab dan sebagainya Lalu murunah, ya murunah itu fleksibel Jadi dia sangat memperhatikan kondisi manusia Jadi tidak Tidak kaku, tidak jumbun Jadi elastis gitu Menyesuaikan, makanya kan nanti ada Apa disesuaikan dengan kondisi Misalnya ada rukso gitu ya Sesuai dengan kondisi yang dihadapi Kemudian dalam pensyariatannya itu bertahap Tadaruj, ini bertahap Ya kemudian juga menggabungkan ya Antara kemaslahatan individu Dan kemaslahatan Masyarakat, kelompok Jadi semua segi kemaslahatan itu diperhatikan Dalam syariat islam itu tidak timpang Ya tidak timpang dalam syariat islam itu Ya kemudian juga maudu'iyah ya Artinya Apa namanya Objektif ya Jadi tidak membeda-bedakan antara manusia Antara yang kaya, yang miski Pemimpin, rakyat Jadi Prinsip keadilan Ya Juga kemudian memperhatikan Dari Segi-segi yang Secara seimbang Misalnya antara Ruh dan jasa Dan mengikat hukum-hukum ini dengan iman Makanya kan ketika menjelaskan hukum Ya di Quran Ya atau bahkan di hadis Itu selalu diikat dengan iman kepada Allah Karena iman itu kan fondasinya Ya Lalu juga menjelaskan hikmah dan tujuan Dari syariat itu Memperhatikan Munasabat ya Kesesuaian Ya Dengan Sahabatul Nuzul Sahabatul Wurud Hadis Kalau Al-Quran kan ada Terbelakangnya Disebut Sahabatul Nuzul Kalau hadis Disebut Sahabatul Wurud Ya Lalu Syariat itu antara satu dengan lainnya Ada Kesesuaian Ada Kejonsokan Ada Keterkaitan Tidak ada Pertentangan Ya Antara satu dengan yang lain Ya Dan Tinggi ya Syariat Yang ada dalam Kurara Hadis itu Atas semua Konun Ataupun undang-undang Yang dibuat oleh manusia Makanya justru Undang-undang Yang dibuat di dunia itu Juga Banyak Mengambil juga Tujukannya Kepada Fikih Islam Sudah ditulis oleh Para ulama Kita sebagai orang muslim Tentu harus Meyakini Syariat Israel itu Ungguh dari Semua Aturan yang ada Itu Keyakinan Akhidah Ya Kalau Makanya Kalau ada orang yang Menganggap Ada syariat lain Yang lebih baik Dari syariat Nabi Bapak Ini menjadi salah satu Yang menyebabkan Orang itu Jadi murtad Karena ini Kaitannya dengan Akhidah Begitu Nah lalu ada Kehususan Pada sunnah Ya Bahwa sunnah ini Kan adalah Menjelaskan Kemujimalan Dalam kurat Jadi yang masih Global Syariat-syariat Yang global Misalnya sholat Kan belum dirinci Di kurat Gimana tata caranya Itu hadis itu Menjelaskan Yang merincinya Ya Menjelaskan Hal-hal Yang masih Belum jelas Ya Di dalam Al-Quran Yang hampir mirip Mentakir Yang mutlak Ini nanti Istilahnya Dalam ilmu Suruh Fiki Ya Menghususkan Yang umum Gitu ya Dan juga Menetapkan Hukum-hukum Yang belum Ditetapkan oleh Al-Quran Ya Seperti misalnya Jakad Pitra Ya Jakad Pitri Mengharamkan Memakai Emas Sutra Ya Atas Laki-laki Nah itu kan Tidak ada di Quran Tapi ditetapkan Oleh hadis Ya Selain Memang juga Ada Di Quran Ada Di hadis Ada Ya Untuk Memangkan Nah Kemudian Apa saja Karya-karya Ulama Tentang Hadis Hukum Tadi ya Yang secara khusus Ditulis Berkaitan Dengan Hadis Hukum Kalau Yang Awal Kitab-kitab Utama Yaitu Tadi Disebut Dengan Sunan Jadi Ada Hadis Hadis Disebut Sunan Sunan Itu Maksudnya Berisi Hukum-hukum Fikih Saja Ya Berisi Hukum-hukum Fikih Saja Walaupun Misalnya Ditambah Dengan Adab Itu Ahlak Itu Juga Kan Sebetulnya Masih Termasuk Hukum Juga Maka Yang Dikenal Misalnya Ada Sunan Yang Empat Ya Yaitu Siapa Sunan Abu Dau Tirmidhi Nasai Dan Ibnu Majah Empat Sunan Itu Khusus Membahas Tentang Hukum Saja Makanya Dimulai Dari Toharo Solat Sakat Begitu Ya Bab-babnya Itu Pembahasannya Ada Juga Yang Disebut Dengan Muato Muato Itu Juga Sama Berisi Hukum-hukum Cuma Apa Bedanya Dengan Sunan Kalau Sunan Itu Khusus Memuat Hadis Nabi Saja Tapi Kalau Muato Itu Tidak Hanya Hadis Nabi Ada Juga Perkataan Sahabatnya Ada Perkataan Apa Namanya Tabi'in Bahkan Perkataan Penulisnya Juga Imam Malik Itu Kan Yang Paling Awal Makanya Kitab Hadis Yang Paling Awal Ditulis Itu Kan Oleh Imam Malik Beliau Menyebutnya Muato Muato Imam Malik Disitu Juga Bukan Hanya Hadis Nabi Berisi Perkataan Yang Lainnya Juga Termasuk Penulisnya Imam Malik Ada Perkataan Beliau Itu Disebutnya Muato Itu Kita Induk Selain Sunan Yang Empat Tadi Ada Juga Yang Lainnya Sunan Adarimi Sunan Darukutni Sunan Kubro Al-Bayaki Kan Begitu Nah Itu Kitab Induk Nah Ada Juga Yang Kemudian Para Ulama Menyusun Lagi Ya Menyusun Lagi Tentang Hadis Hadis Hukum Ini Menggabungkan Dari Kitab Kitab Yang Ada Itu Ada Yang Jumlah Banyak Ada Yang Sedikit Teringkas Gitu Ya Itu Yang Paling Ringkas Misalnya Apa Kitab Apa Di Bawah Bulu Gulmarom Kalau Bulu Gulmarom Cukup Banyak Hadis Hadis Ada Yang Lebih Ringkas Lagi Yaitu Hanya Menghimpun Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Membahari Muslim Saja Kalau Al-Bain Cuman 42 Itu Bukan Khusus Tentang Hukum Campur Semua Ada Disitu Kalau Ar-Bain Nawawi Ada Kitab Hadis Yang Khusus Hukum Saja Ya Itu Disebutnya Kitab Um Datul Akkam Um Datul Akkam Um Datul Akkam Itu Kan Cuman Memuat Hadis Sohib Wali Muslim Aja Ya Tentu Tidak Mencakup Semua Pembahasan Hukum Kan Ditulis Oleh Abdul Ghani Al-Makdisi Itu Yang Paling Ringkas Di Atas Itu Kan Ada Bulgul Marom Ini Yang Ditulis Ibn Hajar Al-Solani Ya Selain Itu Ada Juga Kitab Hadis Hukum Yang Lainnya Saya Yang Terkenal Dulu Ada Nanti Kan Masing-masing Kitab Ada Ada Syarah Syarah Ada Penjelasan Penjelasan Yang Dikenal Misalnya Ada Kitab Nairul Autor Nairul Autor Itu Syarah Yang Ditulis Oleh Imam Syawqani Ya Itu Kan Mencara Kitab Muntakol Ahbar Muntakol Ahbar Ditulis Oleh Ibn Taimiyah Majduddin Majduddin Ibn Taimiyah Bukan Ibn Taimiyah Yang Dikenal Itu Kakeknya Ada Kakeknya Itu Ahli Hadis Madhaban Bali Itu Menulis Muntakol Ahbar Itu Disarah Oleh Syawqani Dalam Kitab Nairul Lautor Ya Selain Itu Ada Juga Misalnya Yang Ditulis Oleh Abdul Hak Alis Bili Itu Juga Beliau Cukup Banyak Menulis Kitab Hadis Akam Ada Akam Kubro Akam Gusto Akam Sugro Jadi Beliau Membuat Ada Yang Sugro Berarti Yang Ringkas Gusto Berarti Yang Pertengahan Kubro Yang Besarnya Lebih Banyak Lagi Menimpun Hadis Hadis Itu Ya Bahkan Yang Kubro Itu Sampai Enam Jilid Akam Kubro Abdul Hakal Ispili Itu Ya Kalau Yang Gusto Pertengah Dua Jilid Ya Kalau Yang Sugro Berarti Satu Jilid Gitu Selain Itu Ada Juga Yang Ditulis Oleh Tadi Ya Majdudin Ibnu Temiyah Tadi Muntakul Abad Selain Muntakul Abad Juga Beliau Menulis Akam Kubro Juga Nah Selain Itu Ada Juga Yang Sukup Konsen Dalam Penulisan Kitab Hadis Akam Itu Namanya Ibnu Dakikil Hid Ibnu Dakikil Itu Kan Yang Pernah Kita Bahas Syarah Arba'in Nawawi Maksud Ingat Nggak Kita Sudah Membahas Hadis Arba'in Nawawi Kan Menggunakan Syarah Ibnu Dakikil Nah Ibnu Dakikil Ini Sangat Luas Beliau Dalam Ilmu Hadis Akam Itu Beliau Menulis Kitab Al-Illmam Ya Bi Hadis Il-Ahkam Yang Beliau Ringkas Dari Kitab Al-Imam Jadi Ada Imam Kitab Imam Itu Banyak Sampai Hadisnya Ada 1473 Kalau Enggak Ini Yang Ringkasannya Al-Illmam Kalau Yang Utamanya Imam Itu Memuat Banyak Ya Nah Selain Menulis Hadis-hadisnya Menyumum Himpun Hadis-hadisnya Beliau Juga Menisarah Nasarah Beliau Luar Biasa Sarah Ibnu Dakikil Ini Ya Makanya Beliau Apa Sampai Di Anggap Bisa Apa Sampai Kepada Mustahid Mutlak Tingkat Mustahid Yang Cukup Tinggi Mustahid Mutlak Itu Kan Ya Kalau Yang Disepakati Empat Madhab Imam Empat Madhab Itu Kan Mereka Sampai Kederajat Mustahid Mutlak Ibnu Dakikil Ini Sangat Pemendalam Pengkajiannya Terhadap Hadis Lalu Menyimpulkan Hukum-hukumnya Itu Pembahasan Dari-dari Dan Beliau Menguasai Ataupun Sangat Menguasai Dua Madhab Madhab Sapi Dan Madhab Balik Beliau Sangat Menguasai Nah Itu Sekilas Tentang Kitab-kitab Hadis Akal Lalu Tentang Ibnu Hajar Yang Menulis Bulgul Marom Beliau Seorang Ahli Hadis Sangat Dikenal Sangat Banyak Karya-karya Beliau Dalam Ilmu Hadis Itu Tadi Di dalam Mustola Dalam Tahrid Hadis Ya Dalam Ilmu Apa Para Prawi Tadi Tentang Biografi Para Prawi Itu Semua Kitab-kitab Ibnu Hajar Menjadi Rujukan Utama Dalam Ilmu Hadis Luar Biasa Ketika Bulgul Marom Ditulis Oleh Ibnu Hajar Seorang Ahli Hadis Ya Dan Sampai Sekarang Dipelajari Dimanapun Dari Zaman Ke Zaman Sejak Beliau Tulis Berarti Kan Terus Mengalir Pahalanya Ibu Hajar Menunjukkan Bahwa Allah Menderima Hasil Usahanya Itu Dan Ini Tidak Ada Lain Kecuali Hasil Dari Keikhlasan Penulisnya Kalau Orang Menulis Ikhlas Karena Allah Makanya Kata Imam Malik Apa Yang Dipersembahkan Untuk Allah Malillahi Fahu Bakit Jadi Apa Yang Dipersembahkan Untuk Allah Itu Itulah Yang Akan Abadi Yang Akan Kekal Kalau Orang Itu Hanya Untuk Tujuan Dunia Dia Dapat Cuma Segitu Hanya Tapi Kalau Tujuan Untuk Allah Itu Yang Terus Kekal Makanya Pahalanya Terus Mengambil Ya Begitu Nah Beliau Adalah Imam Syekhul Islam Amirul Muminin Filhadis Ini Sebutnya Amirul Muminin Menurutkan Kholifah Pemimpin Tertinggi Dalam Ilmu Hadis Selain Imam Bukhari Juga Dikelari Amirul Muminin Filhadis Ya Ibu Haja Asprani Juga Mendapat Kelar Itu Yaitu Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Hajar Al-Askolani Al-Misri Asyafi Al-Misri Orang Mesir Ya Kunyahnya Itu Abu Fadl Ya Lakobnya Syihabuddin Lakob Kelarnya Itu Beliau Orang Kair Orang Mesir Lahir Tahun 773 Ya 773 773 Dan Wafat Tahun 810 Ya Berarti Berapa Si Si Muda Ya Bukan Bukan Laban 10 Itu Beliau Sudah Menjadi Ulama Sudah Menjadi Ulama Wafat 852 Wafat 852 Ya Guru-guru Beliau Ya Diantaranya Ada Al-Iroqi Nah Itu Yang Menulis Al-Fiah Itu Nanti Akan Kita Al-Fiah Al-Iroqi Itu Gurunya Gurunya Ibu Hancar Ya Lalu Nuruddin Ali Allah Haithami Sirajuddin Al-Gurukini Ibnu Mulaqin Dan Yang Lainnya Bahkan Ada Juga Yang Guru-guru Perempuan Ada Syedah Maryab Bintul Adra'i Fatimah Dan Aisyah Putri Dari Muhammad Abdul Hadi Dan Selain Mereka Ada Juga Murid-murid Beliau Yang Terkenal Yaitu Diantaranya Imam Hafid Samsuddin Muhammad As-Sahawi Ini juga Ahli hadis Semua Murid-muridnya Menjadi Ahli hadis Sahawi Itu Yang Nanti Diantara Karyanya Menulis Sarah Atau Penjelasan Dari Al-Fiahnya Al-Iroqi Tadi Yang Ditulis Oleh Al-Iroqi Al-Iroqi Itu Gurunya Ibu Ibu Hajar Lalu Disarah Dijelaskan Oleh As-Sahawi Murid-muridnya Ibu Hajar As-Sahawi Ibn Imam Dan Sebagainya Itu Murid-muridnya Banyak Pujian Para Ulama Misalnya Gurunya Sendiri Al-Iroqi Sendiri Mengatakan Tentang Ibu Hajar Beliau Adalah A'lamu Ashabina Fil Hadis Sahabat Kami Maksudnya Sahabat Biasanya Murid Murid Dianggap Sahabat Sahabat Kami Yang Paling Berilmu Tentang Hadis Ibu Hajar Itu Juga Ada Yang Mengatakan Kami Tidak Melihat Semisal Dengan Dia Dia Adalah Syekhul Islam Ibn Iman Al-Han Bali Yang Mengatakan Syekhul Islam Alam Alam Amirul Muminin Fil Hadis Hafizhul Asri Begitu Nah Karya Ibn Hajar Itu Sangat Banyak Sekali Karya Yang Ditulis Ibn Hajar Mencapai 282 Karya 282 Dan Kebanyakannya Tentang Ilmu Hadis Kebanyakannya Termasuk Yang Paling Besar Karya Beliau Adalah Patul Bari Yang Mencara Sohib Hori Itu Yang Kita Kaji Patul Bari Itu Syarah Paling Baik Syarah Paling Baik Terhadap Isu Hori Itu Patul Bari Karya Ibn Hajar Makanya Ketika Imam Ashokani Ketika Ditanya Kenapa Engkau Tidak Menulis Syarah Sohib Bari Kata Ashokani Menantakan Lahijrota Ba'dal Fatih Itu kan Mengutip Hadis Tidak Ada Hijrah Setelah Fatih Kalau Maksud Hadis Itu kan Setelah Fatul Mekah Tapi Beliau Tarik Maknanya Kemakna Lain Ya Jadi Tidak Tidak Ada Hijrah Setelah Ada Fatul Bari Setelah Ada Fatul Bari Yang Ditulis Oleh Ibn Hajar Itu Tidak Usah Pindah Lagi Ke Yang Lain Artinya Ini Sudah Sangat Bagus Fatul Bari Ya Walaupun Tentu Karya Manusia Pasti Ada Kelemahannya Kekurangannya Bulugul 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 Sebetul Sebetulnya Asli Dari Hari Itu Panjang Tapi Ibn Hajar Memilih Poin Pentingnya Yang Menunjukkan Kepada Hukum Ringkas Selain Itu Beliau Diakhir Menyebutkan Adab Ahlak Wikir Doa Sebagai Pelengkapnya Diakhir Maka Disebut Beliau Menyebutnya Dengan Kitabul Jami Ya Kitabul Jami Juga Beliau Menyebutkan Apa Perawinya Dari Siapa Ini Dikeluarkan Oleh Siapa Saja Apakah Bohari Muslim Budawun Atau Siapa Itu Disebut Bahkan Beliau Membuat Istilah Istilah Dan Nanti Di Muka Dimah Beliau Menyebut Ada Istilah Ya Kita Langsung Sebutkan Jadi Kalau Diruatkan Oleh Imam Buhari Dan Muslim Disebut Metafakun Alay Metafakun Alay Itu Buhari Muslim Ya Lalu Kalau Dikeluarkan Oleh Imam Yang Tiga Imam Yang Tiga Itu Yang Ashabu Sunan Selain Ibnu Majah Berarti kan Abu Daud Termiri Nasai Itu Dikeluarkan Oleh Imam Yang Tiga Maksudnya Itu Kalau Dikeluarkan Oleh Imam Yang Empat Berarti Tinggal Ditambah Dengan Ibnu Majah Tadi Ya Itu Kan Di Muka Dimah Nya Buh 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 Marum Beliau Nyebutkan Itu Kalau Dimah Dengan Lima Dikeluarkan Oleh Imam Yang Lima Berarti Selain Buhari Muslim Berarti Ditambah Dengan Imam Ahmad Ya Kan Abu Daud Tirmidhi Nasai Yudu Majah Dan Ahmad Kalau Imam Ahmad Itu Karyanya Musnad Apa Bedanya Musnad Itu Disusun Itu Berdasarkan Nama Sahabat Dari Mulai Abu Bakar Dia Meriwet Hadis Apa Saja Umar Apa Saja Hadis Usman Apa Saja Disusunkan Berdasarkan Sahabat Jadi Bukan Berdasarkan Tema Bukan Berdasarkan Bap Apa Dan Itu Musnad Ahmad Sangat Banyak Sekali Hadis Itu Ya Sampai 30.000 Hadis Kalau Sohib Buhari Kan Hanya 7.000 Itu pun Ada Pengulangannya Ini Musnad Ahmad Sangat Banyak Hadis Sampai 30.000 Kurang 30.000 Hadis Ya Itu Disebut Dengan Apa Lima Imam Yang Lima Kalau Imam Yang Enam Berarti Selain Imam Ahmad Jadi Empat Sunan Tadi Lalu Buhari Muslim Kalau Imam Yang Tujuh Berarti Dengan Ahmad Lengkap Semua Empat Sunan Tadi Buhari Muslim Dan Ahmad Itu Disebut Yang Tujuh Jadi Itu Membuat Istilah Muhajar Itu Hadis Ini Ruahul Salasa Dibatikan Alimam Yang Tiga Ruahul Arba Omsah Ada Istilah Istilah Yang Dibuat Syarah Terhadap Bulbul Mahrom Yang Pertama Disebutkan Badru Tabab Karya Al-Maghribi Ini Cukup Panjang Penjelasannya Lalu Nanti Diringkas Oleh Aswan Ani Dalam Kitab Subul Salam Nah Cuman Disini Beliau Sepertinya Ada Poin Poin Kritik Penulis Ini Muhammad Nuruddin Itter Ini Ada Poin Poin Kritik Terhadap Subul Salam Karena Subul Salam Itu Yang Justru Sering Digunakan Saya Dulu Di Pesantren Mempelajari Subul Salam Itu Sebagai Penjelasan Dari Bulbul Mahrom Itu Beliau Banyaknya Meringkas Ke Badru Tamam Tadi Cuman Disini Ada Poin Poin Yang Beliau Sebutkan Dari Kelemahan Makanya Beliau Menulis Syarahnya Ini Yang Beliau Namakan Dengan Apa Ilamul Anam Nama Kitabnya Itu Nah Ada Poin Kritik Kepada Subul Salam Nah Nah Ini Telah terkenal Subul Salam Itu Bahkan Di berbagai Universitas Di dunia Dukung Pelajarinya Tetapi Ada Perkara-perkara Kepada Kata Beliau Menjadi Poin Kritiknya Beliau Kurang Teriti Ya Dalam Apa Menyebutkan Sumber Ya Dari Hadis Itu Jadi Hadis Itu Sumbernya Ada Di kitab Mana Di kitab Mana Nah Itu Kurang Teriti Ya Dalam Apa Menyebutkan Sumbernya Ya Dan Juga Kurang Di dalam Membahas Secara Ilmu Hadisnya Ilmu Salam Hadisnya Di dalam Membahasnya Itu Kemudian Dalam Membahas Hukumnya Itu Sendiri Nah Beliau Sering Menyebutkan Madhab Apa Zaidiyah Hadawiyah Itu kan Madhab-madhab Syiah Walaupun Dia dekat Kepada Sunnah Ya Dan Kurang Menyebutkan Apa Pandangan Penampangan Fikih Atau Istihar Dari Para Ulama Madhab Padahal Fikih Itu kan Berkisarnya Ya Pada Para Ulama Madhab Itu Banyaknya Itu Tidak Disebutkan Secara Jelas Jelas Bagaimana Masing-masing Madhab Dalil Mereka Yang Mereka Gunakan Ya Itu Diantara Poin-poin Kritik Makanya Disini Beliau Melengkapi Melengkapi Kitabnya Itu Nah Ini Kelebihan Beliau Juga Menyebutkan Kelebihan Sarah Yang Beliau Tulis Jadi Ini Cukup Lengkapi Pembahasan Ilmu Hadis Dan Cukup Rapi Mengklasifikasikan Ya Kalau Kita Lihat Itu Dimulai Dari Tahri Dulu Jadi Hadis Ini Ada Dimana Sumbernya Lalu Berbicara Tentang Sanatnya Sanatnya Ada Ada Yang Lemah Tidak Dari Perawinya Itu Dibahas Lalu Tentang Biografi Sahabat Juga Disebutkan Lalu Kalau Ada Sebab Disebutnya Sahabat Bulburun Latar Belakang Munculnya Hadis Itu Apa Latar Belakang Dijelaskan Kalau Ada Kan Tidak Semua Ada Sahabat Bulburun Lalu Menjelaskan Kosa kata Makna Perkata Dari Hadis Itu Terutama Kata Kata Yang Masih Belum Jelas Perlu Dijelaskan Itu Disebutnya Kan Gorib Dan Juga Irob Itu Berarti Untuk Memahami Kalimat Mana Pelakunya Mana Objeknya Jadi Itu Perlu Supaya Untuk Memahami Kalimat Dari Hadis Itu Lalu Dari Balago Isi Balago Iya Kan Kita Ada Makanya Kita Bisa Praktik Kepada Hadis Melalui Ini Begitu Jadi Cukup Lengkap Sisi Yang Dibahas Oleh Beliau Nah Kemudian Kitab Tuharoh Itu Selalu Dimulai Dengan Kitab Tuharoh Tuharoh Itu Isi Masdar Dari Tuharoh Tuhuroh Yathuru Tuhuroh Yathuru Secara Bahasa An-Nagofah Suci Secara Istilah Izzaratun Najas Surahul Hadas Menghilangkan Najis Dan Menghilangkan Hadas Dan Terbagi Kepada Dua Isiyah Yaitu Fisik Menghilangkan Najis Secara Fisik Atau Yang Terlihat Seperti Al-Baul Kencing Wadam Darah Khoi Apa Namanya Muntah Kalau disini Ada juga Yang secara Hukum Hadas Hadas Itu kan Tidak Terlihat Tapi Selain itu Sebetulnya Ada juga Bersuci Secara Fisik Dan Secara Maknawi Maksudnya Membasihkan Diri Dari Dosa Itu Juga Tuharuh Secara Maknawi Alat Paling Utama Bersuci Adalah Air Sebagaimana Allah Sebutkan Kami Menurunkan Dari Langit Air Yang Suci Kemudian Mulai Dengan Pembahasan Air Jadi Kenapa Memulai Dengan Pembahasan Air Karena Air Itu Alat Utama Untuk Tuharuh Sesuai Dengan Ayat Tadi Nah Hadis Yang Paling Awal Disebutkan Ibu Hajar Dalam Murugul Marom Yaitu Tentang Air Laut Ma'ul Bahari Nabi Hurair Ratah Rasulullah Rasulullah Salam Fil Bahari Tentang Laut Huat Tuhuru Ma'uhu Yaitu Suci Air Halal Bangkainya Ya Nah Direwaitkan Siapa Nanti kan Ibu Hajar Menyebutkan Para Peroginya Ahro Jahul Kalau Yang Dikurung Itu Bukan Bukan Ibu Hajar Ya Yang Dikurung Itu Berarti Pensaranya Asalnya Ahro Jahul Arba'ah Malik Walabdulahu Itu Enggak Ada Ahro Jahul Arba'ah Nah Tadi Arba'ah Itu kan Yang Empat Sunan Itu Yang Empat Ibu Ibu Sa'ibah Wasah Utir Miri Wabim Sa'ibah Nah Sebetulnya Ibu Hajar Menyebutkan Wallabdulahu Redaksi Dari hadis Ini Adalah Redaksinya Ibu Abi Sa'ibah Nah Cuman Ini Tidak Tepat Makanya Dikoreksi Di sini Oleh Nurudul Jadi Redaksi Yang Seperti Ini Bukan Ada Di Karya Ibu Abi Sa'ibah Ibu Abi Sa'ibah Itu Musonab Musonab Ibu Abi Sa'ibah Ya Tapi Justru Ada Di Imam Malik Muatoknya Imam Malik Tadi Hadis Ini Redaksi Ini Karena Nanti Di Redaksi Lain Bukan Dengan Al-Hilu Maitatuhu Tapi Al-Halalu Maitatuhu Walaupun Secara Makna Sama Hal-Halal Dan Hilo Sama Artinya Halal Ya Tapi Kan Harus Jeli Perbedaan Lafat Itu Karena Masing-masing Purwabi Itu Bisa Jadi Ada Perbedaan Redaksi Sesuai Dengan Yang Mereka Dengar Yang Mereka Riwayatkan Ya Disohikan Oleh Tirmidhi Dan Juga Ibnu Uzaimah Ya Kalau Disohikan oleh Tirmidhi Tirmidhi Itu Termasuk Yang Kuat Kalau Beliau Mensoihikan Itu Apa Namanya Walaupun Tidak Se-level Buhari Muslim Pensoyian Tapi Beliau Tidak Karena Nanti Ada Pengklasifikasian Para Ulama Itu Ada Yang Ketat Dalam Menilainya Itu Nah Ada Yang Longgar Disebutnya Mutas Mutasahil Nah Yang Mutasahil Ini Jangan Tidak Langsung Diterima Diteriti Lagi Dan Justru Nanti Banyak Yang Sebetulnya Do'im Yaitu Siapa Mutasahil Itu Muhiban Termasuk Juga Hakim Hakim Muhiban Bersama Jadi Kriteria Yang Digunakan Beda Kriterianya Ya Kriterianya Lebih Longgar Sehingga Diteliti Lagi Lebih Tepatnya Do'im Juga Disuaikan Oleh Ibn Uzaimah Ibn Uzaimah Juga Punya Kitab Soi Tapi Tentu Juga Itu Perlu Diteliti Lagi Tidak Semuanya Soi Terbagi dua Toharo Fisik Dan Toharo Secara hukum Secara hukum Maksudnya Kan Tidak Terlihat Itu Hadas Hadas Tidak Kelihatan Tidak 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 Isi Fisik Secara Fisik Oh Fisik Tapi Kok Kok Gapak Ya Eh Tidak 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 Isi Fisik 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 Ya Itu Sampai Disitu Dulu Pembahasan Pada Soleh Hari Ini Ini Masih Panjang Pembahasannya Jadi Cukup Lengkap Membahas Hadisnya Itu Ya Dari Ilmu Tentang Sanannya Nanti Terus Matan Ya Petunjuk Yang Diambil Dari Hadis Dan Juga Kesimpulan Hukum Seperti Apa Ya Agar Kita Bisa Mengambil Ilmu Dari Pembahasan Hadis Hadis Kalau Ada Yang Ditanyakan Gimana 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 Gimana